mau kemana lagi ini aduh, baru juga pulang ini teh ya Alhamdulillah guys lelah, lelah karena ibadah, karena berjuang untuk keluarga kita malam ini jam setengah 2 mau otw ke Bandara Soekarno Hatta baru pulang dari mana tadi teh? habis pulang dari Hotel Pavilion langsung kesini ngutak-atik barang langsung ke Bandara Soekarno Hatta kita cus ke Padang oke, lanjutkan ngantri itu ya ngantri ngantri ya kok ngomong? atukan kamera, bisa sebaran lho kok kok ngomong? balik, balik, balik kita lagi di Final 3 Ultimate Garuda ini kadang meluncur ke Padungan sekarang jam berapa sih? belum jam 6 5.52 halo bro oh, masih pagi pesawat kita jam 9 oke, kita memang selalu terbaik terminalnya keren oke, ikutin terus ya ya, ikutin yuk hahaha juga aku yang ngomong ini ini makasih ternyata di emang yang Terima kasih telah menonton Halo guys, sampai ketemu lagi dengan aku Pepep dan Fitra Hari ini aku sudah ada di Kota Padang Alhamdulillah galeting di Bandara Minangkabau, Kota Padang Dan mungkin hari ini cuma sayang banget Kayaknya gak sempat ngejar semang Jumat Oh iya Jumat kan Karena sekarang hari Jumat Tadi sih kalau gak delay pesawatnya sih Mungkin bisa ngejar Oke, ikuti terus Pokoknya ada kejutan di samping selain konser dengan SD12 Aku dan Indra terutama akan keliling Kota Padang untuk wisata kuliner Akan ngebedah juga tentang wisata budaya yang ada di Kota Padang Oke, siap-siap Siap-siap Makan banyak Ikuti terus SD12 di Padang Di tahun ke-2 Ya dong? Ya dong? Kali ini planning kita Pasti hotel dulu Ada sesuatu yang mau dibuang Ada yang mau dibersihkan juga Ada yang mau dibersihkan juga The Garuk Stein Jadi habis itu Mungkin makan siang Habis itu Kita pergi ke tempat wisata di Kota Padang Ini itu tak pipi itu Bukan Ini punya pipi Ini gak boleh Ini begini gak boleh Endi Arif Kota Padang Ya Pak Om Kota Padang Yuk Lagi disini Oke, kita baru naik mobil dan sekarang bersama Bapak Arif Arif Satu lagi siapa? Arif dong Arif Setelah beberapa saat Nanti kita akan Mungkin akan jalan-jalan Atau makan Makanya terus ikuti Vlog SD12 Oke Eh, Soto Padang Ini enak dimana Si goreng yang pakai kuah itu tuh Kuah kari Kuah martabak Bukan Eh, wajib Kuah martabak Itu di Malabar Itu si Indra untuk rajin Iya itu Mesti makan lagi Maksudah sekali Oh, indah wajib Makan itu Iya makan itu Enak banget Enggak nyangka gitu Kalau pakai kuah martabak Jadi enak Enggak kepikiran aja Alhamdulillah Aduh Alhamdulillah Baru sampai Aduh Halo teman-teman Saya sudah Tiba di hotel Kriat Hotel Padang Di belakang saya ini ada Tempat nikah atau apa Cuman nih Betulnya kayak gini Tuh Bagus kah Ada si cowok Dan yang pasti ada ceweknya Hai sayang Hai sayang Diam aja say Kenapa say Coba saya duduk Jadi pengantin Padang Oke sekarang saya mau nyobain Baju Apa ini namanya Ini baju adat istilah Kalau misalnya orang nikah Pakai baju dunian Oh gitu Pernikahannya Berarti saya bisa Kalau menikah di Padang itu pakai bajunya Begini Langsung coba Bajunya aja dimana Bagusnya pakai ini Oh maksudnya Bagusnya pakai celana Terus saya mesti Oh enggak Di double Oke Oke ini menarik Ini Ini sayang Oke 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 celana dulu Jangan lupa Sampai jumpa Lupa Jangan lupa Saya siap untuk menikah Hai, gadis-gadis, Padang Siapa yang mau menikah dengan saya? Begini ya, oke Saya mau menikah dengan saya Oke, sesudah Sayang, pengantin Saya siap padang Bro Bro Saya sudah siap untuk menikah Saya siap untuk menikah Saya sudah siap untuk menikah Bajunya di mana? Di situ Kata si Manya boleh pakai Ya, saya pakai saja Oke, guys Ternyata memang bajunya seperti ini Mewah Bajunya mewah Dan di sini juga ternyata banyak Banyak beberapa lagi Beberapa lagi model Beberapa model Ada lagi yang mungkin bisa dipakai Ada yang seperti ini Ada yang warna hitam juga Banyak lah Jadi memang Budaya kita ini Beraneka ragam banyaknya Daripada ngajar Dari segi bajunya juga sudah banyak Belum lagi daerah lainnya Oke Sampai ketemu lagi Di perjalanan kita Di kota padang Seperti apa Nanti mungkin saya memakai baju Untuk yang lainnya Atau kita menemukan makanan yang khas di sini Nanti kita lihat Oke Oke Sinti Nurbaya Kalau kamu tidak mau dengan Datuk Maringgi Kita habis makan tadi Habis makan Tapi berhubung ini Buat memenuhi kebutuhan Pengetahuan buat teman-teman Terpaksa kita harus Makan lagi sekarang Udah lanjut aja deh Lanjut aja deh Udah udah Ini udah menergi mobilnya Mobilnya di belakang kita Kok ditinggal sih Yusan Enggak